di sini saya pakai tali bosku untuk mengukur burusnya bosku biar nanti bunganya itu terlihat rapih kalau ditanam bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku hari ini saya mau ajak kalian bosku untuk mengikuti kegiatan saya hari ini dan kegiatan saya hari ini adalah mencangkul bosku rencananya saya ini mau menanam tanaman bunga pihong nih bosku video sebelumnya saya sudah membagikan cara menanam bunga pihong dari biji bosku ya dan nantinya itu akan saya pindah di sini bosku nih saya akan tanam untuk diperbesar bosku dan sekarang ini saya mau mengemburkan tanahnya dulu bosku nih biar tanahnya itu enggak terlalu keras nantinya bosku biar akarnya nanti itu mesat di sini bosku ini adalah tempat yang waktu itu saya gombrangin bosku rumputnya ini yang waktu itu saya babet-babet disini sekarang ini saya mau pakai tempatnya untuk menanam bunga pihong kebetulan bibitnya sudah waktunya untuk dipindah disini bosku jadi sekarang saya cacat-cacat tanahnya dulu bosku saya paculin di tanahnya biar muka pengemburan tanah ini harus dilakukan sebelum tanamannya nanti ditanam bosku biar tanahnya itu tidak kencang atau keras bosku biar nanti hasil tanamannya itu bagus bosku dan pertumbuhannya maksimal bosku cara saya mencangkul atau menggemburkan tanahnya seperti ini bosku saya mencangkul dengan cara di kotak-kotakan yang nanti ini akan saya buatkan lubang bosku untuk saya kasih supukin nanti disini dan yang terakhir baru saya saya tanam tanaman bunga pihong disini bosku disini saya pakai lebarnya kira-kira 70 cm bosku nih bukti bibitnya itu akan saya tanam disini itu kurang lebih 6 pohon bosku dan nantinya ini akan saya cangkul kembali bosku setelah tanaman itu sudah rapih ditanam semua bosku ini hanya awal saja bosku biar baru mudah waktu penanaman dibitnya nanti bosku kira-kira itu usia satu mingguan atau satu minggu lebih bosku baru saya cangkul kembali bosku tempat ini pernah saya tanamnya bunga pihong juga bosku tahun sekali saya cek 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 tanahnya bosku biar tanah itu enggak pada biar nanti tanamannya itu angkarnya dapat meset bosku hanya pada lubang yang nanti saya tanami saja bosku yang saya cek 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 bosku yang akan ditanamnya bosku dan nantinya pun semuanya akan saya gemburkan bosku setelah tanamannya itu sudah ditanam bosku tanaman bunga pihong ini saya tanam setahun sekali bosku jikalau sudah mendekati mau lebaran bosku sambil mencangkul di sini juga saya sambil mencabuti akar-akar dari tanaman alang-alang tanaman bosku biar nantinya itu akarnya enggak memakan pupuk untuk tanamannya nanti bosku saya buat kotakan bosku yang nantinya ini akan saya kasih lubang bosku untuk tanaman bosku sebelum ditanam nantinya akan saya kasih pupuk bosku nantikan cara pemberian pupuknya bosku pada video selanjutnya oke bosku mencangkul tanahnya sudah nih bosku dan lahan pun siap untuk ditanami bunga pihong bosku nantikan videonya bagaimana cara saya menanam bosku cara memindahkan bibit bunga pihong bosku dan juga cara memasukkan pupuk bakarannya nanti bosku itu terlihat rapi kan bosku kalau cara pengumburan tanah seperti ini dijamin tanaman itu bakalan bagus nanti hasilnya bosku karena sebelumnya tanah saya sudah gemburkan bosku saya ajak-ajak tanahnya sebelumnya bosku setelah digemburin seperti ini bosku ini medianya sudah siap untuk ditanami bunga pihong bosku saya mencangkul dengan cara di kotak-kotakan seperti ini bosku yang nanti ini akan saya buatkan lubang bosku untuk saya kasih pupuknya nanti disini dan yang terakhir baru saya tanam ini tanaman bunga pihong disini bosku nantikan video cara saya memasukkan pupuknya oke bosku ini pohon bunga kantil ini pohon bunga kantil putih ini kemarin itu saya kembangin cabang-cabangnya bosku biar nantinya itu tidak menghalangi cahaya matahari pada tanaman bunga pihong bosku terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini bosku kita berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya oke bosku di video saya ini bosku boleh ditonton boleh di like boleh di komen boleh banget kalau di subscribe oke bosku saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh